Audio Jungle Audio Jungle Banyak yang mengatakan bahwa orang Jawa itu selalu ramah, sopan, dan santun. Dan orang Jawa dimanapun berada, di pelosok Sumatera, pelosok Kalimantan, pelosok Sulawesi, di Papua, di tempat-tempat lain, selalu ramah, sopan, dan santun. Bahkan di negara-negara lain, orang Jawa itu selalu dicap ramah, sopan, dan santun. Apakah memang orang Jawa itu ramah, sopan, dan santun? Kalau semua orang mengatakan begitu ketika bertemu dengan orang Jawa, kita bisa menjawab ya. Tapi tentu ada alasan mengapa orang Jawa itu sangat terkenal dengan keramahannya, kesantunannya, kesopanannya. Nah, alasan itu satu pendidikan. Di Jawa, pendidikan di rumah dan di sekolah mengajarkan pentingnya ramah, sopan, santun, dan keramahan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan anak-anak kecil Jawa, anak-anak muda Jawa itu selalu dididik untuk sopan dan santun, serta ramah pada orang lain. Sehingga di Jawa itu ada istilah, Ojongono, jangan begitu. Iku wong tua lu, itu orang tua lu. Ini biasanya kalau kita bahasanya keras dan bahasa kasar, ada yang negur, iku wong tua lu. Singapik ngomongi, yang bagus ngomongnya. Singapik ngomongi, lalu ada yang negur, duduk ngono, gini lho. Bukan begitu, begini lho ngomongnya, begitu. Jadi, aspek pendidikan ini menentukan bagi orang Jawa. Bahkan orang Jawa yang tua itu tidak sungkan-sungkan, tidak enggan ketika menegur yang lebih muda ketika berucap. Apalagi kalau dalam lingkungan keluarga, di masyarakat, bahkan teman. Ojore, ojore, iku tuwe lho. Jangan, jangan, itu sudah tua lho. Nah, itu kata-kata itu sering didengar sama anak-anak Jawa. Sehingga itu menjadi sesuatu yang melekat dalam pikiran, hati, batin, dan tindakannya. Kemudian, kita diajari kepada orang lain untuk tersenyum. Untuk berkata lembut, tidak boleh kasar. Kemudian, memakai bahasa yang sopan. Sehingga, ada bahasa-bahasa yang tidak boleh dipakai ketika dengan orang tua. Seperti kowe, itu tidak boleh dipakai. Tanjenengan, itu baru boleh sampean. Begitu, kalau kowe itu kasar banget. Karena itu artinya juga anak kera, anak kera itu artinya kowe. Jadi, pendidikan itu menjadi dasar pertama mengapa orang Jawa itu ramah, sopan, dan santun. Yang kedua, budaya. Budaya Jawa menghargai nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati yang mendorong orang untuk bersikap ramah terhadap orang lain. Mengapa? Karena dalam gotong royong tentu akan bertemu dengan orang lain. Ketika kerja bakti, dia juga akan bertemu dengan orang lain. Nah, di situ terjadi komunikasi. Komunikasinya selalu dibangun dengan cara ramah, sopan, dan santun. Sehingga tidak saling marah. Kemudian, bagusnya dalam budaya ini, dalam gotong royong, dalam kebersamaan, dalam saling menghormati, itu ada yang saling mengingatkan. Bojo ngomongono, ya jangan ngomong begitu. Kok kasar men sih ngomongmu? Kok kasar banget ngomong Anda? Begitu, itu dalam gotong royong. Nah, budaya Jawa, budaya gotong royong, ini memberikan arti bagi keramahan orang Jawa. Nah, yang ketiga, agama. Agama Islam yang banyak di Jawa mengajarkan untuk bersikap ramah terhadap orang lain, termasuk kepada orang yang berbeda agama. Termasuk juga orang Jawa yang beragama Kristen, yang beragama Hindu, beragama Buddha, dan mungkin Konghujo atau Kejawen, semua diajari untuk ramah, toleransi terhadap agama lain, dan andap asor. Andap asor itu artinya, bagaimana di bawah yang bawah lagi, andap asor. Itulah orang Jawa. Ramahnya memang didasari oleh agama yang kuat dianut oleh orang Jawa. Yang keempat, tradisi. Tradisi Jawa seperti selamatan, upacara, adat, dan acara pernikahan, mendorong orang untuk bersikap ramah dan menyambut tamu dengan hangat. Dan orang Jawa terbiasa menerima tamu banyak ketika dia selamatan atau kenduri, tentu yang datang banyak. Nah, itu orang Jawa sudah punya tradisi untuk sapa, salam, sapa, kemudian diminta untuk duduk, lalu ada kudapan. Jadi ada tradisi-tradisi yang menerima tamu, tradisi menerima orang lain dalam acara-acara itu, tentu dengan penuh keramahan. Yang kelima, nilai keluarga. Orang Jawa sangat menargai nilai keluarga dan persahabatan, sehingga mereka selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Di Jawa itu keluarga menjadi nomor satu dalam hal kekerabatan, sehingga ada nilai-nilai keluarga di situ, bahkan anak kecil pun ketika hirarkinya dia seorang kakek, dia dipanggil kek. Bahkan ketika hirarkinya dia itu lebih tua, dia dipanggil paman, padahal masih SD. Lek, begitu. Jadi tidak jangkar, artinya memanggil dengan namanya. Jadi nilai keluarga dijunjung tinggi dengan orang Jawa. Nah disitulah muncul keramahan, kesopanan, dan kesantunan bagi orang Jawa. Yang keenam, kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di Jawa yang bersifat komunal, atau berkelompok, membuat orang-orang di Jawa cenderung bersikap ramah dan membantu satu sama lain. Jadi orang Jawa itu tradisinya berkumpul. Dalam satu keluarga, itu depannya pasti budenya, anaknya, keponakannya, neneknya, kakeknya, dalam satu komunal, dalam satu rumpun. Sehingga disitulah terjadi kekerabatan, disitulah terjadi keramahan, kesopanan, dan kesantunan yang diterapkan oleh mereka untuk saling bersatu. Apakah tidak ada perpecahan di sana? Karena ada perpecahan, karena memang manusia. Tetapi perpecahan itu tetap diselesaikan dan dijaga dengan cara kehidupan komunal berkelompok. Nah yang ketujuh, pengalaman sejarah. Sejarah Jawa itu yang penuh dengan konflik dan perjuangan, membuat orang Jawa menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan kepentingan orang lain. Orang Jawa itu kan sudah berapa kali dijaga, berapa kali menderita, dan itu kaitannya dengan kepentingan orang lain. Sehingga keramahan dijaga di sana, sopan santun dijaga. Bahkan orang Jawa dipukul sekali aja diem, pukul dua kali diem, pukul tiga kali baru mungkin membalas. Bahkan orang Jawa itu dia tidak memperhatikan orang yang memarahi dia, dia tenang, lembut, begitu. Nah yang kedalapan, kepedulian sosial. Orang Jawa mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, sehingga mereka selalu berusaha untuk membantu orang yang membutuhkan dari kepedulian sosial ini. Maka jangan kaget jika di Jawa ada saling membantu. Jadi kalau ada orang punya hajat, itu orang Jawa akan memberikan bantuan. Dan ketika mereka ganti punya hajat, mengembalikan bantuan itu. Dan seterusnya punya kepedulian sosial yang tinggi. Sehingga keluarga dalam Jawa itu selalu cawe-cawe, selalu memperhatikan. Nah yang kesembilan, keterbukaan. Orang Jawa cenderung terbuka terhadap orang yang berbeda budaya dan agama. Sehingga mereka selalu berusaha untuk memahami dan menerima perbedaan itu. Keterbukaan orang Jawa, oponone, apa adanya, blokosuto, terus terang, blokosuto itu artinya terus terang, ora tedeng, aling-aling, tidak ada benteng atau sekat. Jadi ada kata-kata untuk makna keterbukaan di orang Jawa itu blokosuto, oponone, ora tedeng, aling-aling, saknyatani, dan seterusnya. Itu melambangkan keterbukaan dan keterbukaan itu melahirkan keramahan, kesopanan, dan kesantunan. Nah yang terakhir, sepuluh, lingkungan hidup orang Jawa. Orang Jawa sangat menghargai alam dan lingkungan hidup. Sehingga mereka berusaha untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta merawat keseimbangan alam. Karena alam ini bagian dari hidupnya, karena alam ini menghidupi orang Jawa, maka orang Jawa itu punya kewajiban untuk memayu hayuning pawono ikut memperindah keindahan dunia. Sehingga kita harus ramah. Karena di sana ada keterkaitan satu dengan yang lain. Ramah pada siapapun, sopan pada siapapun, santun pada siapapun. Nah itulah kesantunan, keramahan, dan kesopanan orang Jawa. Maka jangan kaget jika orang Jawa itu dikenal dengan keramahannya. Demikian, salam, Kak Yano Bintang.